Memirsa beda pilihan politik berujung pemecatan. Seorang karyawati di Jakarta diberhentikan dari perusahaan tempatnya bekerja hanya karena berbeda dukungan pada Capres. Tak hanya itu, enam guru di Tangerang, Banten juga mengalami nasib yang sama. Didampingi habai perilawan Jokowi, Nurlita melaporkan pemberhentian kerja atas dirinya ke Kementerian Terangga Kerja di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis siang. Menurut Nurlita, dirinya diberhentikan oleh perusahaan yang memperkerjakannya karena mengunggah foto dirinya yang sedang mengikuti acara simpatisan Jokowi di Sentul, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Sejak saat itu, Nurlita mendapat tanggapan negatif dari perusahaan yang berujung pada pemberhentian kerja. Grup kantor, dari situ saya mulai dipulih pelan-pelan, padahal belum sempat tiba di tempat berlangsung. Setelah itu, saya abaikan dulu sampai akhir di bubarnya acara tersebut, masih berlanjut, dilanjutkan lagi sampai besok paginya. Besok paginya saya masih dilanjutkan, tiba di kantor, tidak lama saya langsung dikecat dengan kata, kamu saya pecat. Nasib yang sama juga dialami oleh enam orang guru honorer di Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah foto dukungan mereka kepada salah satu capres viral di media sosial, keenam guru honorer tersebut mendapatkan sanksi pemberhentian. Meski berstatus non-ASN, namun dinas pendidikan menilai foto yang mereka unggah dapat mencerminkan ketidaknetralan ASN. Karena keenam guru honorer tersebut berfoto dengan mengenakan seragam ASN Provinsi Banten. Tim Liputan AI News melaporkan.